Lucu banget! The Independent melaporkan tim ilmuwan Australia telah mengamati lumba-lumba liar mempelajari trik berjalan ekor dari lumba-lumba yang menghabiskan waktu di Dolfinarium. Billy, si lumba-lumba diselamatkan dari anak sungai dan dikirim ke Dolfinarium di Adelaide, Australia. Ketika ia berada di Dolfinarium, ia mempelajari trik dengan menonton lumba-lumba lainnya. Untuk melakukan trik, lumba-lumba harus naik vertikal keluar dari air dan bergerak melintasi permukaan menggunakan ekor mereka, baik maju atau mundur. Ketika Billy dilepaskan ke alam liar, ia mulai melakukan ini secara teratur. Ini adalah ketika lumba-lumba lainnya juga mulai mengambil trik. Studi ini menemukan sekitar 9 lumba-lumba liar melakukan trik pada tahun 2011, meskipun jumlah total lumba-lumba penampil telah berkurang. Dr. Luke Randall, rekam penulis studi ini mengatakan, ini memberi kita wawasan yang mengungkap tentang peran sosial potensial dari imitasi dalam komunitas lumba-lumba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!